Ya, Ibu Lilis, ya huruf kof, huruf kof ya, kol-kolahnya huruf kof. Huruf kol-kolah itu kan ada lima, kof, to, bak, jim, dal, ya, kof, to, bak, jim, dal, apabila disukun. Namun, kol-kolah itu dibagi menjadi dua, ada kol-kolah surah, ada kol-kolah kubra. Kol-kolah surah, itu kol-kolahnya, artinya kol-kolah itu adalah gonjangan. Menurut bahasa adalah gonjangan. Atau saya artikan dengan bahasa yang lain, bahasa Indonesia banyak sekali persamaannya. Ada gonjangan, ada pantulan, ya, memantul. Memantul. Atau bahasa elektronya itu, mengeho, memantul. Jadi, artinya kembali lagi kepada makhretnya lagi. Namun, ada kol-kolah itu, ada kol-kolah surah, pantulannya itu sedikit. Sedikit, suhrah, suhir, kecil, pantulannya kecil. Jadi, Aqwa lamidn, Aqwa lamidn, Aqwa, 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 Aqwa lamidn. Hati-hati. Oke, hati-hati. Kalau di akhir, di akhir kubrohnya, karena di akhir, di wakofkan, ya, jadi kol-kolah kubroh, yang kedua itu kol-kolah kubroh. Aqwa, ee, iqwa, ee, bukannya. Di sini, apa ya, anuneh. Contohnya, kubroh itu. Mencari. Mencari dulu. Kalau di kol-kolah surahnya, adalah, kol-kolah pantulannya sedikit, yaitu, seperti, Aqwa lamidn. Aqwa lamidn. Kalau, di akhir, di akhir, di wakofkan, itu namanya, kol-kolah kubroh. Kol-kolah kubroh ini, kol-kolah, ee, yang besar. Kol-kolah pantulannya yang sangat. Yang sangat. Maka, di sini, saya contohkan, surah al-falak. Qul a'udhu bi-rabbil falak. Falak. Ya. Hati-hati. Kol-kolahnya itu, jangan sampai, ee, mengandung, hamzah. Banyak orang itu, ee, mengandung hamzah. Ada tambahan, huruf hamzah. Seperti contoh tadi itu, Bi-rabbil falak. Kok. Kok. Kok itu kan, berbau, ee, hamzah. Mengandung hamzah. Ada yang mengatakan, ada tambahan huruf itu namanya. Maka hati-hati. Untuk kol-kolah, kubroh. Hati-hati. Kalau sugronya, ee, seakan-akan, apa namanya, semua kol-kolah sebetulnya, seakan-akan, antara, huruf itu antara hidup dan, dan, mati. Artinya, antara, fathah, atau, sukun. Antara fathah, dan, sukun. Bagaimana? Bagaimana? Jangan, itu, mengandung, atau, menambah, hamzah. Ya, harus belajar memang. Itu, kof, kol-kolah surah. Kalau, kol-kolahnya, kubrohnya, kul, a'udhu, bi-rabbil, falak, falak, min, syarima, khalak, hati-hati, jangan ada, kak, khalak, badan-kadang, khalak, ditarik, ditarik. Seharusnya, ke hamzah, ditarik hamzahnya. Karena, rentan sekali, masuk ke hamzah. Ya, apabila ditahan. Karena hamzah itu, yang tinggi nilainya adalah, sifatnya, syidah. Maka, syidah dan ismat. Jadi, apabila, masuk kepada daerah, yang tahan-tahan itu, maksudnya ke, ke, hamzah. Ya. Hati-hati. Bagaimana caranya, untuk sekiranya itu bisa pas, ya harus, menghadap kepada guru yang ahlinya. Guru yang ahlinya. Sehingga, ada ukurannya. Ya. Ada ukurannya. Bagaimana kalau, 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 bagaimana kalau kol-kolah, kubro. Semuanya kol-kolah. Ya, bukan hanya kof. Semuanya. Ya. Mungkin, hanya itu.